Halo teman-teman semua, kembali lagi ya di pagi hari ini memisalkan Gunung Merapi setelah sekian lama tidak bisa menisalkan akhirnya di pagi hari ini bisa kelihatan ya di hari Senin tanggal 23 Januari 2023 oke disini teramati ya Kuba Lava Barada ya baik laporan dari BPKB eh BPKB baik laporan dari BPPTKG Yogyakarta bahwasannya Kuba Lava Tengah dan Kuba Lava Barada ya teramati adanya perubahan ya teman-teman dimana yaitu penurunan volume Kuba Lava volume Kuba Lava Barada ya seperti video ini terukur sebesar 1.598.700 m3 teman-teman sedangkan untuk Kuba Tengah Kawah sebesar 2.267.400 m3 ya teman-teman baik seperti inilah untuk visualnya kelihatannya ini ada guguran memang dari tadi pagi itu ada guguran kecil-kecil ya yang mengarah ke Barada ya itu ini kelihatannya juga ada guguran percikan material ya menimbulkan asap untuk itu ya luncuran materialnya semoga tetap mandali selalu tentunya amin tadi pagi juga sempat live streaming bersama ya tadinya bersama Mas Saska lagi seperti ini ya ini kalau kita percepat jadi seperti ini ya kebul-kebulnya di Kuba Lava Barada ya tadi pagi sempat live streaming ya live stream bersama tadinya mau misalkan ini saya dari selatan Mas Saska dari Tenggara namun Mas Saska terkendala oleh jaringan putus-putus jadi pindah ke sebelah utara gunung Merapi disana ada Pak Heni Aska terima kasih sekali dimana tadi pagi kita bisa live streaming bersama ya teman-teman oke jika teman-teman mau live streaming bersama boleh colek saya nanti saya buatkan link kita live bersama-sama mengembarkan apa yang ada di tempat panjenengan dan apa yang ada di saya oke saya kira sekian dulu misal gunung Merapi di hari ini semoga tetap mandali selalu dan kita selalu dalam lindungannya tentunya amin tetap mandali Merapi masih di status siaga teman-teman untuk saat ini jadi masih ditutup untuk pendagiannya oke terima kasih yang sudah ada terima kasih yang sudah panjatkan doa semoga sehat selalu dan salam santun bye-bye bye-bye selamat menikmati